Terima kasih Teku Rizki dan lain-lain The Watcher mengisahkan seorang anak SMA bernama Krishna yang diperankan oleh Angga Yunanda Dia mengalami cedera kaki sampai di Gibbs dan terpaksa melakukan pemulihan di rumah selama beberapa hari Dengan berbekal teropong pemberian teman-temannya Dia mengisi kegabutan di atas kursi roda di dalam kamarnya di lantai 2 dengan mengintip aktivitas semua tetangganya Awalnya hanya rumah diara, teman satu sekolahan sekaligus tetangga depan rumah yang diperankan Caitlin Halderman Rupanya Krishna juga memergoki tingkah mencurigakan tetangga baru yang diperankan Jeremy Thomas Rasa kepo semakin membawanya pada situasi yang berbahaya Sebelum saya membuat postingan ini, setelah menonton The Watcher Satu hal yang saya lakukan pertama kali adalah mencari tahu siapa yang menulis skenario ini Saya hanya ingin bertanya, maunya bikin film yang seperti apa sebenarnya? Cinta remaja? Suspense? Thriller? Komedi? Film dengan subgenre intip-mengintip seperti ini nenek moyangnya adalah Rear Window karya Alfred Hitchcock tahun 1954 Tentu saja Anggi Umbara bukanlah Alfred Hitchcock Mendekati pun tidak Karena tidak jelas ingin menonjolkan apa atau ngomongin apa Maka hasilnya pun gado-gado bercecaran di mana-mana Banyak sekali plot hole sepanjang film Tak ada satupun adegan yang bikin tegang karena selalu aja diselipi lawakan Maunya apa, film ini juga menampilkan adegan ala Home Alone yang fenomenal Tambah bikin geleng-geleng kepala Plot twist yang dibangga-banggakan malah semakin menunjukkan bahwa The Watcher sangat maksa banget Untuk memunculkan sebuah twist yang diharapkan Alasan dibalik semua kejadian itu terlalu lemah dan layak ditertawakan Kemistri Angga dan Caitlyn juga tidak terbangun karena porsi keduanya memang tidak intens dalam romansa Mereka seperti cuma tetangga yang lagi main aja Caitlyn yang jadi tiara juga sering datang serba kebetulan dan menjadi dewi penolong Saya jadi ragu sebenarnya ini siapa yang mengintip siapa Komedi yang deras dari Yuda Keling dan Tauku Rizky juga diulang-ulang seputar yatim, miskin, dan semacamnya Saya sampai tepok jidat Di usianya sekarang, Angga Yunanda seolah terjebak di peran anak SMA yang begitu-begitu saja Semoga dia bisa keluar dari karakter tipikal itu di film-film selanjutnya Sayang sekali, aktor senior Jeremy Thomas dan Marcelino Lefran harus terjebak di skrip yang payah seperti ini Menurut sutradaranya, film The Watcher memiliki pesan moral yang berguna di kehidupan sehari-hari Yaitu peduli dengan lingkungan sekitar, jangan individualis, dan kurang aware dengan kondisi sekitar Betul Mas Anggi, saya setuju anjuran itu Tapi bikin semesta film juga perlu realistis Di lingkungan perumahan seperti itu harusnya ada satpam atau pedugas keamanan, RT RW, tukang sayur, apalagi tetangga meskipun agak jauh Tapi karena memang sudah terjebak dalam lazy skrip, semuanya pilih yang gampang aja asal plotnya maju Dan satu lagi masalah di film-filmnya Anggi Umbara sejak dulu Yaitu musik yang harus ada di setiap adegan Bahkan kadang tidak sinkron dengan adegan yang dimaksud Pergerakan kamera juga kadang tidak jelas motivasinya The Watcher seperti film asal jadi yang penting ada tontonan entah nanti tayang di bioskop atau streaming Meski begitu, saya salut dengan produktivitas Anggi Umbara selama ini Bayangkan, tahun 2021 saja sampai akhir September ini dia sudah menyutradarai tujuh film Till That Do Us Part, Devil On Top, I, Will, Survive, Balada Sepasang Kekasih Gila, dan The Watcher ini Kualitasnya, itu pembahasan yang lain lagi Demikian video reaksi dari film karya Anggi Umbara berjudul The Watcher yang tayang di Disney Plus Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe Pantau terus akun sosial media Sinemalogi Salam Sinema, dan bye-bye